Kalau memang memaksakan tetap pemilihan langsung dalam COVID-19, ini harus dipastikan benar-benar, betul-betul. Terima kasih. Peta politik Indonesia, yaitu GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan satunya lagi adalah FPI, Front Pembela Islam. Mereka membuat maklumat menyusul NU dan Muhammadiyah yang sudah menyatakan agar pilkara ditunda yang sejauh ini masih ditolak oleh Presiden Jokowi. Maklumat, FPI, GNPF Ulama, dan PA212. Hentikan pilkara maut. Luar biasa ya. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan malapetaka dan merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kehidupan. Di sisi lain, jaminan keselamatan jiwa rakyat cenderung diabaikan. Terlihat dari kebijakan rezim yang lebih aspiratif, membela kepentingan eksploitasi ekonomi taipan naga pemodal rezim, terus memasukkan TKA Cina yang justru merupakan negara awal penyebab dan penyebar virus COVID-19. Ini benar biasa. Fakta menunjukkan tren laju pertumbuhan dan peningkatan rakyat yang terpapar COVID-19. Demikian mengkhawatirkan. Dengan laju pertumbuhan pada angka 4 ribuan penderita per hari. Ini sangat memprihatinkan, Sobat Daerah, sekalian. Memperhatikan sistem penanggulangan COVID-19 oleh rezim terlihat adanya miskoordinasi, mismanagement, lie with statistics, unplanning, bad governance dalam penyelenggaraan negara yang lebih memprioritaskan ekonomi dan politik belaka dibandingkan dengan keselamatan jiwa rakyat. Padahal, keselamatan jiwa rakyat adalah yang pertama dan oleh karenanya harus diprioritaskan. Sehubungan dengan itu, dalam proses pendaftaran pasangan calon kepada daerah telah menjadi sebab terjadinya mobilisasi massa dan penyelenggara Pilkada yaitu Komisioner KPU telah terpapar COVID-19. Dengan demikian, Pilkada kali ini dapat dikatakan sebagai kluster maut penyebaran COVID-19. Tidak ada dalil pembenar untuk tetap menyelenggarakan Pilkada maut ini. Mengikuti arahan dan masukan dari Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihaf tentang pentingnya nilai kemanusiaan yaitu penyelamatan jiwa rakyat sebagai prioritas utama dibandingkan dengan politik dan ekonomi, maka FPI, GNPF Ulama, dan PA212 mengeluarkan maklumat sebagai berikut di bawah ini. Satu, menyerukan untuk dilakukan penundaan dan menghentikan seluruh rangkaian tahapan proses Pilkada maut 2020 yang telah terbukti menjadi sebab mobilisasi massa dan menjadi kluster penyebaran COVID-19. Dua, menuntut tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman COVID-19 melalui kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat jelata. Menyerukan kepada segenap pengurus simpatisan pada khususnya dan seluruh umat Islam Indonesia pada umumnya untuk tidak terlibat dalam seluruh rangkaian pentahapan proses Pilkada maut 2020. Luar biasa ya. Demikian maklumat. Ini disampaikan agar disebarluaskan dan menjadi wasilah dalam menyelamatkan jiwa rakyat dari rezim bengis anti-kemanusiaan. Jakarta 5 Safar 1442 Hijriah garis miring 22 September 2020 Kiaya Haji Ahmad Sabri Lubis Ketua FPI Ustadz Haji Yusuf Muhammad Martak Ketua GNPF Ulama dan Ustadz Selamat Ma'arif SAG MH Ketum PA212 mengetahui Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihaf. Luar biasa sobat era sekalian ya. Jadi selain NU Muhammadiyah, Iluni juga, Ikatan Alumni Unitas Indonesia dan berbagai komponen masyarakat lainnya termasuk organisasi yang bergerak di bidang pemilu, aktivis pemilu dan masih banyak lagi. Ternyata sayap kanan, wing kanan dalam politik Indonesia yaitu FPI, Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama atau GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni 212 ternyata juga mendorong agar Pilkada 2020 ditunda. Bahkan mereka mengatakannya sebagai Pilkada Maut. Dan sikap yang ditanda tangannya oleh pimpinan masing-masing lembaga ini rupanya diketahui juga oleh Imam Besar Habib Rizik Syihaf. Jadi sobat era sekalian bukan soal organisasi sayap kanannya dan juga tentu bukan karena NU dan Muhammadiyahnya tetapi secara logika, secara rasional menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 memang sangat tidak bijaksana rasanya. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa harus ada kepastian dalam memutuskan sesuatu, maka kan sesungguhnya kita bisa memakai teori mudora dan manfaat. dan apakah kalau kita melakukan sebuah tindakan penundaan misalnya maka akan memunculkan mudora yang besar dibandingkan kalau kita melaksanakannya. Nah dalam konteks ini saya sudah mengungkapkan alasan-alasan pemerintah. Kalau alasannya ditambah mengenai bahwa Presiden harus memberikan kepastian karena itulah soal kepemimpinan yang harus memutuskan karena tidak adanya kepastian soal berakhir tidaknya COVID-19 dalam jangka waktu dekat maka saya dalam acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan oleh TV One sudah mengatakan berangkali ada baiknya kita menunda satu kali lagi jadi ada penundaan kedua kalinya setelah penundaan dari September 2020 ke Desember 2020 karena jangan lupa penundaan ke Desember 2020 itu disertai asumsi bahwa COVID-19 sudah akan berakhir tapi ternyata makin bukan melanda tapi makin melonjak angkanya makin mendaki angkanya karena itu tidak ada salahnya kalau kita misalnya menunda enam bulan ke depan dan kalau dalam jangka waktu enam bulan ke depan tersebut masih tidak memungkinkan untuk menggelar pilkada langsung yang melibatkan mobilisasi massa maka ada dua kemungkinan sesungguhnya pertama adalah menyelenggarakan pilkada dengan aturan yang benar-benar solid yaitu aturan larangan untuk melakukan kegiatan luar ruang ini sudah pasti akan jauh lebih sulit karena kita tahu kedisiplinan masyarakat kita luar biasa susahnya kalau diperintahkan kecuali kalau ada sanksi yang keras dan tegas misalnya diskualifikasi calon tapi jangan lupa kegiatan pilkada itu tidak hanya kampanye tapi juga ada pemungutan suaranya nah dalam pemungutan suara potensial juga terjadi kerumunan massa termasuk dalam penghitungan suara penghitungan suara tidak hanya di TPS tapi juga di tempat-tempat lain secara berjenjang misalnya kalau memang memaksakan tetap pemilihan langsung dalam COVID-19 ini harus dipastikan benar-benar betul-betul persoalannya adalah kalau itu untuk bulan Desember nanti apakah sudah siap infrastruktur kita terutama aturan agar ini bisa segera dilaksanakan mungkin kalau sekedar membuat aturan bisa saja entah dengan PERPU entah dengan revisi atau dengan peraturan KPU tapi apakah cukup waktu untuk melaksanakan infrastruktur ini secara solid mengingat bahwa sebentar lagi itu akan dimulai masa kampanye setelah penetapan pasangan calon nah ini menjadi persoalan sobat daerah sekalian karena itulah berangkali penundaan sampai 6 bulan ke depan menjadi sebuah jawaban untuk melihat kembali kondisi kita tapi kalau kondisinya betul-betul tidak normal COVID-19 terus menderah hingga misalnya Juni atau Juli 2021 ya mau tidak mau sobat RH sekalian kita mencari menggelar pilkada dengan cara lain yang saya sampaikan di Indonesia Lawyers Club bisa jadi opsinya adalah pemilihan oleh anggota-anggota DPRD dan itu dibolehkan berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 4 undang-undang dasar 1945 yang mengatakan bahwa pemilihan gubernur bupati wali kota dilangsungkan dilakukan secara demokratis maksudnya adalah bisa pemilihan langsung oleh rakyat bisa pemilihan oleh wakil rakyat dalam hal ini anggota DPRD tapi harus dipastikan bahwa pemilihan oleh wakil rakyat itu hanya terbatas karena kondisi COVID-19 begitu COVID-19 sudah tidak menerah lagi maka tidak ada alasan untuk pemilihan oleh DPRD nah kalau pilihannya pemilihan oleh DPRD maka yang harus dipastikan adalah tidak ada kegiatan atau politik uang kepada anggota DPRD dan itu jauh lebih gampang mengawasinya ketimbang harus mengawasi pilkada yang melibatkan masyarakat di tengah COVID-19 ini jadi sobat era sekalian kalau dikatakan pilkada maut bisa jadi potensi itu bukan tidak mungkin terjadi karena COVID-19 ini seperti apa sesuatu yang tidak bisa diduga ada orang yang terkena isolasi mandiri tidak apa-apa tapi ada orang yang terkena langsung begitu cepat akseleratif seperti yang menderah orang-orang yang sudah mendahului kita misalnya makin mengerikan walaupun kita harus berserah kepada Allah SWT karena ajal itu di tangannya tapi kita harus berikhtiar dan berusaha sebaik-baiknya sobat era sekalian karena itu berangkali kita nunggu keajaiban apakah Presiden Jokowi terketuk hatinya untuk menunda pelaksanaan pilkada atau memerintahkan pilkada dalam ruang tidak boleh orang keluar ruang atau berkerumun untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye waktu memang tidak banyak lagi dan disinilah ujian bagi kepemimpinan banyak pihak yang sudah mendesak untuk penundaan pilkada Presiden Jokowi hingga hari ini mengatakan tidak apakah akan tidak terus mudah-mudahan ada solusi yang terbaik walaupun banyak pihak yang mengatakan solusi yang terbaik itu adalah menunda pilkada jangan sampai kemudian pilkada yang diharapkan menjadi pesta demokrasi pemilu yang diharapkan menjadi pesta demokrasi justru menjadi betul-betul pemilu aries pembuat pilu karena banyaknya korban akibat COVID-19 akibat peluang untuk berkerumun karena mengikuti kampanye dan prosesi pilkada lainnya sehingga benar kata tiga organisasi ini GenPF Ulama PA212 dan EPI bahwa pilkada itu adalah pilkada mau mudah-mudahan itu tidak terjadi sobat era sekalian dan yang penting tetap di channel ini karena di channel ini anda akan dirayu ditipu dibawah perin dicecar di uber di jalur khusus karena channel ini adalah channel yang membenci mengancam dan meras jangan lupa subscribe like comment and share tia tia